Dekat-dekat, bang jawoh merendahku! Hai Putri Kelinci, kamu jangan sembunyi ya. Kamu yang tadi mengambil wortel-wortel segar di belakang rumahku kan? Ih, aku hanya melihat-lihat saja. Aku tidak berniat mengambilnya. Hmm, tapi kenapa wortel di tamanku berkurang? Pasti kau telah mengambilnya ya. Tidak, aku tidak mengambilnya. Ah, aku tidak percaya. Awas kamu, aku tangkap kamu Putri Kelinci. Kemudian Reksasa Daun mengejar-ngejar Putri Kelinci. Putri Kelinci masuk ke daerah yang sempit yang dipenuhi oleh semak-semak. Ayo, kejar aku kalau bisa. Ayo kejar aku. Terus gimana Kak Denis? Raksasa daunnya bisa nangkep Putri Kelinci nggak? Adel bilang apa, Dit? Adel bilang raksasa itu apa, Den? Oh, raksasa itu manusia yang badannya besar, Del. Hmm, kayak Bang Sopo, Del. Tapi lebih besar lagi. Tapi raksasa yang ada di cerita Kak Denis ini raksasa yang lucu, Del. Kak Denis terusin ya cerita dongengnya. Nah, kemudian raksasa daun terus berlari mengejar-ngejar Putri Kelinci. Berasa dipermainkan, raksasa daun berteriak. Jadi kamu sengaja ya mainin aku? Awas ya Putri Kelinci. Aku juga bisa lari kencang seperti kamu lho. Kau, kau, kau. Kau, 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 kau. Kau, kau. Itu namanya kupu-kupu Kamu mau kejar kupu-kupu itu? Oke, kita kejar ya Penjemanku mengatakan bahwa raksasa daun itu baru saja melintasi tempat ini Dan dia pergi membawa putri kelenci ke arah utara Ayo, segera kita kejar raksasa jelek itu Hah, beneran nih bang? Arahnya ke utara, yakin kau ini arahnya? Biasanya salah kau Si dik punya selidik nih Kayaknya sih salah ini Harusnya kita kejar ke arah beludik selatan Lihat aja noh, bekas tabak kakinya aja arahnya ke belamari Iya, maaf, saya salah Maksud saya itu, kita ke arah selatan Gimana sih? Macam mana kau? Tentu bila Sorry, sorry, yowis Sekarang kita kejar raksasa itu Kamu senang ya putri kelenci Kepu, kupu, 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 kupu Hmm, aku gak apa-apa kok Nah itu dia, itu raksasa daunnya Ayo kita kepung Nah kalian lihat sendiri kan Sebentar lagi raksasa daun itu akan mencelakakan Putri Kelinci Nah betul itu untungnya kita datang Kita serang aja langsung raksasanya Ayo siapkan senjata kalian Kita akan segera menyerang Ada yang aneh ini Iya panas Kalau memang raksasa itu mau makan Putri Kelinci Harusnya dia ketakutan Bukannya malah kayak melindungi raksasa gitu Ya iya ya Malahan kok mereka tampak seperti berteman ya Loh 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 Kalian jangan terpengaruh Itu adalah tipu muslihatnya Cuma jebakan raksasa jelek itu Ayo ayo cepat serang dia Hei kok mau lapat dan mundur kok Ayo maju Jangan kentar loh Bang maaf ya Saya lupa tadi motor lagi di bengkel Ganti oli Mau saya ambil dulu Kabur Saya juga wok Saya mau turin kandang burung dulu ya Takut hujan Alamak Lupa aku Aku juga harus panen mangga-mangga aku ini Maaf ya wok Saya juga wok Tuh liat ada panggilan Saya harus ngerbang haji nih Saya pamit ya Kau malah ketawa Waaah tolong, aduh tolong-tolong ya wuuh, aduh nyangkut. Adel kenapa tuh dit, kok tidurnya ketawa-ketawa gitu? Mungkin Adel lagi mimpi Den. Iya kali kak, tapi mimpi apaan ya? Mimpi ketemu raksasa kali cu. Jangan berisik, biarin aja Adel sama mimpinya sendiri. Sekarang mending kita main aja yuk ke taman. Wah oke tuh kak Adel, yuk oke dit. Yaudah aku masukin Adel dulu ya ke kamar. Ayo berani jangan berhenti kita bayi mimpi. Semua tantangan menjadi ringan. Kandang persahabatan, hebatnya persahabatan. Terima kasih telah menonton!